Berapa orang ketika waktu itu jalanin ke sana, Pak? Saya ditugaskan dari Jakarta itu hanya berdua. Hanya berdua? Hanya berdua. Soalnya kan saat ini Indonesia itu banyak mati, namanya bencana-bencana yang terjadi. Keadaannya di sekitar itu bagaimana? Itu tuh ada BBBD masuk. Apa ya, yaudah dia dari dalam helikopter dilempar aja gitu. Jadi yang udah capek-capek lari, ternyata nggak dapet juga. Kan kasihan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Rais Endut, yang orangnya imut-imut walaupun gendut, tapi lincahnya luar biasa. Itu kata saya. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam acara Bincang Sahabat. Kali ini saya sudah menyediakan bintang tamu yang begitu ganteng, tampak ganteng di mata saya, tapi belum tentu di mata orang lain. Di sini sudah ada seorang relawan yang begitu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Mereka dari orang ini dari Yesen Sahabat Nyatim. Nah ketika itu memang saat-saat ini di Indonesia ini lagi banyak sekali yang namanya bencana-bencana. Salah satunya ada bencana di Palu, dan juga ada juga di bencana yang ada gempah di Majene. Nah kali ini kita akan membahas masalah itu. Soalnya orang-orang ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang berjiwa sosial, yang selalu membantu orang-orang dalam kesusahan. Kita akan cari tahu bagaimana kesan dan pesan dia ketika di sana, tetap bisa di sama Pak Rais, dan saya akan memperkenalkan orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat malam. Semuanya saya kebut semua ya. Semuanya keenak gitu. Aku rasa semua takutnya yang di Malaysia, ada yang ngeris lagi malam, atau di Singapura, di nonton kita kan. Jadi semua kelihatan semua. Tapi sebelumnya saya mau binta tolong Pak, perkenalan dulu sama teman-teman kita di sahabat bincang kita, dipersilakan. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wais Tianto. Biasa dipanggil Wahyu. Alhamdulillah, mulai awal tahun kemarin, Januari, saya bergabung dengan lasna sahabat yatim Indonesia, dan saya juga nggak menyangka saat itu saya ditugaskan untuk berangkat, mengirimkan bantuan di Gempa Majenek. Kurang lebihnya gitu, perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wah luar biasa. Namanya Pak Wahyu. Ini saya nggak manggilnya Pak Wahyu, atau cuma Mas Wahyu nih? Mas aja. Mas aja. Oh berarti kalau Pak Mas, berarti kan belum nikah. Iya betul. Tapi belum nikah, cuma sosialnya udah tinggi. Itu yang paling saya senang. Gini Mas Wahyu, hari ini saya mau bercanda. Saya bingung kadang-kadang kalau mau ngomong, selalu ribut banget. Ini mulut nih. Saya mau tanya-tanya masalah kegiatan kita, soalnya kan saat ini Indonesia itu banyak mati namanya bencana-bencana yang terjadi. Soalnya paling utama waktu itu ada di Majenek. Bencana waktu itu, Gempa ya Mas Wahyu ya. Dan setahu saya Mas Wahyu ada salah satu orang yang saat itu ditugaskan dari sahabat yatim untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sekarang bagaimana awalnya sampai bisa ke sana? Iya, betul sekali Pak Rais. Jadi saat itu saya bergabung bersama sahabat yatim di awal Januari. Kemudian memang saat itu di pertengahan atau akhir Januari saya lupa memang ada tuh di daerah Majenek dan Majumamuju sebenarnya. Cuma memang saat itu saya dan teman saya ditugaskannya itu di Majenek. Awalnya sih ya sempat kaget juga sih. Maksudnya baru bergabung terus sudah dipercayakan untuk menyalurkan bantuan ke Majenek. Itu juga menurut saya pengalaman yang baru buat saya. Kemudian juga bukan hal yang mudah juga dititipkan amanah donasi dari para donatur yang mempercayakan sahabat yatim. Tentunya kan itu juga menjadi tanggung jawab saya juga. Tapi berkesan banget sih. Berapa orang ketika waktu itu jalan ke sana Pak? Saya ditugaskan dari Jakarta itu hanya berdua. Hanya berdua? Hanya berdua. Cuma saat itu kami terbangnya itu ke Makassar dulu. Kebetulan sahabat yatim ada asrama di Makassar. Jadi kami transit di Makassar dulu. Nah di Makassar lah baru kami ketemu tim di sana. Ada komunitas lain. kami kerjasama dan baru kita berangkat ke Majenai. Berapa orang akhirnya ke sana? Kurang lebih sekitar 8 orang. 8 orang. Terus awal-awal Bapak Mas Wahyu ini datang ke sana keadaannya di sekitar itu bagaimana tuh? Mencekam atau orang tuh takut keluar atau berantakan semua itu bagaimana mas? keadaannya sebenarnya sih kalau untuk gempahnya memang udah agak berkurang ya tapi dampaknya masih kerasa banget sih. Jadi bahkan saya ketika jalan ke desa salah satu desa yang kami tuju itu pun akses jalan itu terputus. Terputus karena kan itu dikelilingi bukit-bukit jadi banyak longsoran yang menibang jalan akhirnya terputus dan pas tiba di desanya pun itu hancur semua rumah rumah sakit puskesmas itu semua hancur tapi yang lebih parah lagi itu di perdesaannya atau di perkotaannya masalah gempah itu? Kalau misalkan lihat di berita karena terlalu banyak yang terekspos di kota sebenarnya sih parah juga cuma ternyata ketika ke lapangan ternyata lebih parah yang di desa yang gak terekspos oleh media itu lebih parah yang di desa lebih agak susah soalnya untuk masuk ke wilayah yang terkena dampak gempa itu kesulitan apa yang didapat sama Mas Wahyu bersama dengan teman-teman saat itu? Ya itu yang tadi saya ceritakan aksesnya terputus jadi kan memang di desa itu masih dikelilingi bukit jadi mau gak mau kita juga agak menanjak naik ke atas sedangkan akses jalan itu terputus sudah terpaksa kami parkir mobil di agak bawah yang masih bisa diakses mobil sisanya kita jalan kaki tapi beruntungnya disanapun banyak anak-anak muda yang gak kalah pedulinya dengan sosial jadi kami sedikit terbantu dibantulah sama mereka ini kira-kira berapa kilo dari tempat kejadian yang lebih parah itu ke tempat dari tempat Mas Wahyu jalan kira-kira orang yang namanya kesana itu pasti jalan kan karena memang akses buat mobil motor pun kendaraan udah gak bisa ya kan berapa kilo kira-kira dari tempat jalanan kalau hitungan jarak kilometer jujur aja lupa sih cuma kalau dari hitungan jam ya mungkin hampir satu jam itu juga tergantung dari orangnya sekuat apa orang kalau saya pribadi karena banyak istirahatnya banyak istirahatnya sejam lebih banyak minumnya yang dibawa oleh Mas Mas Wahyu ini kan adalah segala macam itu dalam bentuk apa itu yang pasti karena itu masih tahap recovery kami bawa sembako yang paling penting menurut kami karena kan semuanya hancur dapur hancur semuanya yaudah kami bawa paket sembako untuk dibagikan kemudian juga ada sedikit snack-snack kecil untuk adik-adik disana dan kebetulan juga pas sudah tiba di desanya kami dan tim bikin kegiatan trauma healing kecil-kecil buat adik-adik snack itu untuk hadiah untuk mereka kemudian juga kami juga ini juga bangun posko disana cuma memang kalau untuk kayunya nyari di sekitaran desa karena kan masih banyak hutan tapi kami bawa peralatan kayak lebih ke tarinya terus terpalnya dan sebagainya terus untuk penyambutan dari saudara-saudara kita yang tengah gempa itu kepada sahabat jati itu bagaimana atau mungkin wah saya senang banget ada yang bantu saya atau bagaimana kebetulan pas nyampe desanya banget itu karena itu jalan terputus kami nyampe nya udah malam sih maksudnya udah gelap dan lampu pun juga udah mati maksudnya listrik tuh padam semua jadi gak begitu itu cuma memang ketika paginya nih ketika paginya kami kan silaturahmi ke tokoh-tokoh ya mereka sih senang banget gitu senang banget kehadiran kami gitu tentunya mereka juga terima kasih banget buat sahabat yatim dan para donatur sahabat yatim yang udah mempercayakan donasinya ke sahabat yatim Indonesia gitu iya otomatis ketika Mas Wahyu bersama-sama bersama-sama teman-teman membawakan segala macam kebutuhan untuk mereka apakah dari dinas pemerintahan gitu sudah ada bantuan kah sebelum Mas Wahyu datang ke sana sebenarnya sih pas hari kedua atau hari pertama saya lupa itu tuh ada BBBD masuk menyalurkan bantuan sembako melalui harikopter cuma kan karena cuma pada rusak dia hanya turun di salah satu lapangan gitu nah yang sangat disayangkannya adalah pembagiannya pembagian pakai sembakonya itu nggak ada yang mengkordini gitu nah jadi ya beruntunglah warga yang poskonya dekat dekat lapangan itu jadi mereka bisa cepat-cepat tuh standby disitu nah yang kasihan yang agak jauh dari lapangan itu dan kebetulan kami juga tim kami juga poskonya itu emang agak jauh dari lapangan ya kami lari-larian gitu nah ya itu jadi yang udah capek-capek lari ternyata nggak dapet juga kan kasihan gitu jadi nggak menyeluruh ya ya betul nggak ada yang mengkoordinir bahkan kalau yang saya lihat juga ngasihnya juga kayak terkesan apa ya yaudah dia dari dalam helikopter dilempar aja gitu jadi warga standby di bawah ada beberapa yang memang bantuan yang akhirnya nggak bisa tergapai gitu yaudah rusak jadi kan sangat disayangkan saat itu ketika si Mas Wahid datang sudah ada beberapa posko yang sudah ada di tempat pengusian itu kalau spesifik jumlah jujur saya lupa dan nggak ingat tapi memang dari poskonya itu sendiri ukurannya tuh minim banget sih menurut saya dari ya kurang lebih berapa meter posko dan di isinya itu pun sedikit-dikitnya itu paling hingga itu bisa sampai 6-7 kakak itu belum anak-anak satu keluarga besar dalam satu posko dan kerasa pasti harus berebut tempatnya yang saya tanyakan satu nih bagaimana kondisi-kondisi anak-anak saat itu ketika telah terjadi gempah di sana biasanya kan ya paling paling parah itu biasanya traumanya anak-anak nah itu terus apa salah satunya lagi apa yang dilakukan mas Wahyu dan teman-teman untuk memulihkan kondisi teman-teman anak-anak yang ada di sana ya bener banget sih pasti apalagi anak-anak itu bisa dibilang daya ingatnya masih tinggi masih tinggi banget pasti mereka akan mengingat apapun yang terjadi sama diri mereka dari situ ya kami cobalah di hari kedua untuk bikin games kecil-kecilan untuk kita bermain bareng adik-adik di sana harapannya sih ya itu walaupun hanya sebentar mereka bisa melupakan lah apa yang sudah terjadi dan alhamdulillah sih ketika kami coba main games bersama mereka tuh senang seria bisa ketawa lagi dan sebagainya dan berharap juga ketika kami udah keluar atau udah pulang ya mereka bisa tetap seria tetap seria selama di sana berapa hari mas si mas Wahyu ini ada di majene ini kalau yang saya ingat itu karena kita pas berangkat itu ke Makasadul ya Pak jadi hari pertama kita tiba di Makassar kita berangkat belanja logistik dulu tuh belanja logistik baru berangkat ke sana di hari kedua nah kalau di desanya kurang lebih 5 hari 5 hari jadi ada sekitar 7 harian di sana ya kalau sampai berangkat kemarin nah yang jadi pertanyaan saya bagaimana yang orang tua yang ada di sini di rumah atau pacar mungkin semas ini atau harap-harap cemas karena kan memang tempatnya memang dalam keadaan bahaya kan itu bagaimana masih mas menghubungi orang tua ketika di sana atau memang susah untuk dihubungi itu di mana ya ya pastilah itu pasti cemas orang tua tapi ya bener ketika sampai di desa itu karena memang listrik mati semua mati ya gak ada sinyal tapi ya itu kami sebelum menuju desa yang dituju itu yang udah gak ada sinyalnya ya kami sama-sama ngabalin keluarga bahwa mah ini udah mau sampai tempat ininya nanti gak ada sinyal ya jadi kalau usah akan gak ada kabar gini-gini ada gak desa yang paling terparah disana desa apa mungkin masih masih inget kalau dibilang parah sih mulut saya sih hampir semuanya parah cuma karena kami gitu saya dan teman-teman di satu desa itu saya lupa nama desanya nah itu udah lumayan parah juga sih dan sebenarnya di sekitarnya itu pun dikelilingnya juga gak kalah parah jadi saya ketika ditanya paling parah ya bingung juga karena parah semua semua parah semua tapi alhamdulillah ketika si mas datang kesana juga sudah banyak relawan-relawan yang ikut membantu sudah banyak orang-orang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi udah datang kesana ya udah banyak membantu ya bener banget ya itu salah satu kesan saya juga ketika tiba disana ternyata Indonesia banyak banget loh orang-orang baik jadi kalian jangan merasa sepaling baik gitu lah karena ya karena di luar sana tuh masih banyak gitu bahkan saya pun mungkin kalau bisa dibandingkan dengan teman-teman yang udah lebih dulu disana ya gak ada apa-apanya gitu dan itu menjadi pelajaran saya juga sih untuk lebih apa yang lebih sensenya terhadap lingkungan itu lebih lebih tinggi lagi iya terus kira-kira nih pesan dan pesan apa kita kasih buat teman-teman sahabat bincang kita nih soalnya mas ini adalah mas Wahyu ini adalah salah satu orang yang buat saya suatu inspirasi buat anak-anak muda juga nih supaya lebih mempunyai sosial yang tinggi gitu karena memang kita butuh orang-orang yang kayak begitu kira-kira apa pesan dan kesan buat teman-teman teman-teman sahabat bincang kita oke terima kasih sedikit pesan dari saya buat siapapun yang nonton video kali ini ya kita gitu saya dan Pak Rais khususnya yang masih jiwa muda yang masih jiwa muda tentunya kita harus lebih peduli lagi sih sama lingkungan kita gak usah yang jauh-jauh dulu lah mulai dari terdekat dari tetangga kemudian dari sekitar dan sebagainya kalau misalkan memang mereka butuh bantuan ayo turun sama-sama gitu karena ya itu saya selalu ingat apa ya filosofi lidi itu gitu ketika kita lidi itu kan kalau misalkan satu kan dipukul patah tapi kalau misalkan kita satukan itu akan jadi kuat nah harapannya untuk khususnya anak-anak muda ya kita bersatu untuk sama-sama lebih peduli terhadap sosial dan lingkungan kita amin iya itulah gak terasa ya enak banget mas dari tadi saya dengerin mas Wahyu ngomong aduh saya merasa saya malu soalnya saya saya gak bisa seperti mas Wahyu ternyata dengan saya merasa bangga juga ternyata banyak anak-anak Indonesia anak-anak muda Indonesia memang punya sifat sosial sosialnya itu tinggi banyak dan ternyata semua ketika ada bencana alam dimanapun masih banyak orang-orang yang hebat yang masih membantu dan masih mau terjun gitu kan Alhamdulillah dan mudah-mudahan dari sahabat YTM ini adalah salah satu tempat wadah tempat-tempat para lelawan untuk membantu teman-teman kita yang lain dalam kesusahan mudah-mudahan Indonesia ini jangan ada lagi lah yang namanya bencana kasihan yang kasihan jadi banyak aduh yang banyak yang sakit oke terima kasih mas Wahyu sudah bisa hadir di acara bincang sahabat dan mudah-mudahan apa yang mas Wahyu lakukan menjadi inspirasi buat kita semua dan terima kasih sekali lagi makasih oke sahabat bincang kita akan bertemu lagi dalam acara saya Rais Endut yang orangnya imut-imut walaupun gitu tetap-tetap lincah kita akan bertemu lagi dalam acara yang global yang sama terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati